Hai LC-ers, I'm Miss Putri. Welcome to Tito Teaching Tutorial. So, for today, kita belajar telling time yuk. Siapa nih yang masih bingung? Gimana sih cara baca jam dalam bahasa Inggris? Masih ada? Oke, kita belajar bareng. Let's see. Di sini, sebelum kita mulai belajar bagaimana baca jamnya, kita bahas dulu vocab-nya ya. Vocab apa aja sih yang harus kita hafalin kalau kita mau baca jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada a clock, artinya tepat. A clock, tepat. Next, ada a quarter. A quarter itu istilah untuk 15 menit. A quarter, 15 menit. Next, ada a half. Kalau a half itu istilah untuk 30 menit. A quarter, 15 menit. A half, 30 menit. Terus kalau 20 menit pakai apa, Miss? Pakai angka biasa ya, 20 menit. Atau nggak, 10 menit jadi 10 menit. Kayak gitu. Next, ada a half. A half, it means lebih. Nah, lebih di sini dipakai untuk menit ke 1 sampai ke 30. Itu pakenya lebih. Kalau sedangkan 2, itu kurang. Dipakai buat menit ke 31 sampai ke 59 menit. Maksudnya gimana sih, Miss? Kok 1 sampai 30? Kita lihat di jam sebelah sini ya. Oke, let's see. Jadi, untuk cara memakai pas dan tuh, itu kita bayangin dari jam ini, kita belah jadi 2, guys. Kita bagi 2. Dikatakan 1 sampai 30 menit, itu kan berarti dari sini ke bawah sini. Ini 30 menit. Berarti kalau jarum panjang masih ada di sebelah kanan, kita pakenya pas. Atau lebih. Sedangkan, apabila jarum panjangnya ada di sebelah kiri, at means menit ke 3, 1 sampai 59. Sebelah sini, berarti kita pakai 2 atau kurang. Oke, buat yang pertama, kita make sure dulu nih penggunaan lebih sama kurangnya. Itu udah bener apa belum? Coba kita lihat ya. Sini ada 10.15, berarti kita bacanya jam 10 lebih 15 menit. Pakai lebih, kenapa? Karena 15 menit masuk ke dalam sebelah sini. 10 lebih 15 menit. Kalau 12.30 bacanya? Oke, 12. Iya, that's right. Lebih 30 menit. Tidak. Kita coba lihat. 2, 4, 5. 2, 4, 5 itu kita bayangin jarum panjangnya ada di sebelah sini. That means kita pakai 2. Kalau kita pakai 2, berarti kita lihat angka setelahnya. Jadi, 2, 4, 5 itu berarti jam 3. 3, benar. Kurang. Kurang berapa? Hmm, 15 menit. Ya, jam 3 kurang 15 menit. Jadi, tidak boleh kita bilang 2 lebih 45 menit. Tidak boleh ya. Batasnya cuma sampai 30 menit lebihnya. Kalau sudah lebih dari itu, kita pakai kurang. Coba sekali lagi, 3, 50. Oke, lebih dari 30 menit. Berarti kita pakai 2 atau kurang. Kita lihat angka setelahnya. Setelah 3 itu 4. Jadi, 4 kurang. Berapa? That's right. 10 menit. Itu buat penggunaan lebih dan kurang. Kalau ini sudah bisa, pasti gampang banget buat lanjut ke sebelah sini. Oke, guys. So, kita sudah tadi bahas bagaimana lebih sama kurang. Sekarang kita bagaimana cara ngomong pakai bahasa Inggrisnya. Jadi, di sini ada satu aturan yang mana kita harus baca menitnya dulu, baru jamnya. Jadi, kita balik. Menitnya dulu, pas atau tuh, baru ke jamnya. Contohnya nih, ada 10.15. Tadi kita baca gimana? 10 lebih 15 menit. Oke, 15 menit. Bahasa Inggrisnya a quarter. Lebih itu pas. 10 itu 10. Jadi, a quarter past 10. Jam 10 lebih 15 menit. Jadi, kita artikan menitnya dulu. Kita coba lagi yuk. 12.30. Pakai bahasa Indo dulu. Iya. Jam 12 lebih 30 menit. 30 menit tadi apa? That's good. A half. Lebih. Pas. 12.00. 12.00. A half past 12.00. 12.00 lebih 30 menit. Lagi yuk. Last one. 2.45. Jadi, jam 3.00 kurang 15 menit. Oke. 15 menit. A quarter. You're good. Kalau kurang. Oke. 2.00. Jam 3.00. 3.00. A quarter to 3.00. 3.00. 3.00. Kurang 15 menit. Good job. Masih ada beberapa soal lagi? 3.00. 50.00. Gimana? Jam 4.00. Kurang 10 menit. Oke. 10 menit. Jadi, kita bisa tulis. 10.00. 10.00. 10.00 to 4.00. 10.00 to 4.00. 4.00. Kurang 10 menit. Atau 3.50. Hmm. Ada lagi nih. 7.25. Jam 7.00. Lebih 25 menit. Tinggal tulis aja. 25.00. 25.00. 7.00. Oke. 7.00. Lebih 25.00. Good job. Kalau 9.00. 0.00. Pakai apa guys? Iya. Di sini ada ya. O'clock. Ini tinggal tulis aja. 9.00. O'clock. Oke. That's done. So guys. Sekalian nonton video ini jam berapa. Ayo. Coba tulis jamnya di bawah ya. Pakai bahasa Inggris yang benar. Oke. Thank you for watching. Bye. Kampung Inggris LC.